Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Anggara Channel Nah kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana panduan cara menggunakan laptop bagi pemula Nah jadi mungkin ada orang yang belum pernah sama sekali menggunakan laptop Atau menggunakan komputer, cara menghidupkannya kayak gimana Atau cara mematikan kayak gimana, cara mengoperasikannya itu kayak gimana Nah disini saya akan membahas Oke sebelum kita lanjut Untuk mendukung channel ini Jika anda suka jangan lupa like, share, dan subscribe Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng Biar tahu update-an kita setiap hari Terima kasih Oke langsung saja Nah sebelum saya jelaskan Bagaimana cara mengoperasikannya Nah disini saya akan mau mengenalkan tombol-tombolnya Nah disini yang ini Atas ini namanya tombol power untuk menghidupkan laptop atau komputer Terus disini ada keyboardnya Ada banyak fungsi-fungsinya masing-masing berbeda Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya Nanti ikuti video saya selanjutnya Terus disini ada Tosspad Nah ini untuk menggerakkan Kayak mouse Bisa digunakan Bisa menggunakan ini Atau bisa menggunakan ini Nah Terus disini untuk klik kiri Nah ini untuk klik kiri nanti beda Klik kiri ini klik kanan Fungsinya berbeda ya Nah itu Nah langsung saja kita hidupkan Cara menghidupkannya Berarti kita tekan tombol power sekali Nah kita tunggu sampai Sistem Sistemnya hidup Oke nah disini Laptopnya sudah hidup Saya menggunakan Windows 10 Nah itu Windows itu ada 3 Ada Windows 7 Windows 8 Dan Windows 10 Nah yang terbaru ini Saya menggunakan Windows 10 Nah tampilannya seperti ini Fungsinya itu sama Tapi tampilannya saja Dari segi mungkin Spesifikasinya berbeda Dari Windows yang sudah lama Nah ini Laptop Saya sudah hidup Nah terus yang Kalau tadi Cara mematik Menghidupkan Laptop Nah sekarang Cara mematikannya Nah biasanya itu Kalau mau mematikannya Kalau orang awam itu Langsung tekan tombol Power yang tadi Cara menghidupkannya Nah itu caranya Salah Nah yang benarnya Cara yang benar Itu kita klik Tombol start Di pojok kiri bawah Ini kita klik Kita pilih Ikon power Nah kita klik Nah ini ada Pilihan Ada 3 pilihan Nah disini Slip ini untuk Tidur Nah nanti Laptopnya tidur Kita Matiin Sementara Terus ini Restart ini Untuk Memuat ulang Nah ini Kalau Sudon ini Untuk mematikan Nah ini Kita klik ini Nah nanti Kalau kita klik ini Masti Laptopnya Akan Mati Nah Terus yang lain Untuk Yang Menghidupkan Cara menghidupkan Laptop Atau Mematikan laptop Sudah ya Nah ini ada Victur-victurnya Biasanya Kalau Laptop baru itu Aplikasi Bawaannya itu Masih sedikit Nah ini sudah Banyak aplikasi Nah biasanya Aplikasi bawaannya itu Ada Microsoft Microsoft Word Ada Microsoft Excel Nah dan Lain-lain Atau VLC Nah Disini Saya mau Kenalkan dulu Ikon-ikonnya Nah ini Yang tadi Klik start ini Untuk Kita mau cari Aplikasi Apa Misalnya Ada Microsoft Word Ada Excel PowerPoint Nah ini Nah ini Masih banyak Aplikasi Kita mau Menggunakan Apa Misalnya kita Mau membuka Microsoft Word 2013 Kita Klik Kiri Pada mouse Yang tadi Saya Tunjukkan Mouse Atau Toshpad Klik Kiri Nah ini Nah ini Bisa Atau Kita bisa Lewat Sini Saja Nah kita Klik Kiri Nah ini Pilih Open Nah maka Dia akan Terbuka Kita tunggu Saja Nah 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 ini Untuk Tampilan Microsoft Word Nah itu Cara Membukanya Misalnya Semua Aplikasi Cara membukanya Sama Kita klik Kiri Ini Open Atau Kita bisa Klik Kanan Dua kali Klik Sepada mouse Klik Dua kali Nah dia Akan Otomatis Membukanya Nah ini Nah ini Untuk Aplikasi Untuk Pengolah Kata Kita Kalau Membuat Surat Atau Mau Ngetik Belajar Ngetik Nah ini Lewat Sini Nah itu Cara Menggunakan Atau Cara Membuka Aplikasi Semua Aplikasi Cara Membukanya Sama Terus Sama Disini Ada Google Chrome Nah ini Untuk Membuka Internet Sama Juga Klik Nah sebelum Kita Menggunakan Google Chrome Berarti Kalau kita Mau Akses Internet Kita Harus Lihat Ini Nah ini Ada Wireless Nah ini Sudah Connect N881697 Nah ini Kita Connect Wifi Wifi Bisa Juga Menggunakan Kabel Kabelan Nah itu Kalau Mau Menggunakan Internet Nah disini Kita Buka Dulu Internetnya Nah Kalau Kita Mau Buka Youtube Kita Tinggal Tulis Youtube Atau Klik Nah Ini Youtube Terus Kalau Kita Mau Buka Akses Facebook Kita Lagi Tinggal Ketikan Facebook Nah Dotcom Kita Tekan Enter Pada Keyboard Nah Sama Nah Jadi Kalau Mau Akses Internet Berarti Kita Harus Memastikan Ini Kita Terkoneksi Dengan Internet Nah Ini Kita Menggunakan Wifi Terus Yang Lain Nah Disini Ada Tanggal Jam Kita Bisa Lihat Tanggal Tahun Bulannya Disini Terus Disini Ini Ada Untuk Memperbesar Volume Memperbesar Volume 100% Terus Disini Ada Baterai Nah Ini Keterangan Baterai Ini 99% Berarti Baterai Mau Sudah Penuh Nah Kita Cabut Aja Nah Ini Baterai Terus Disini Ada Banyak Victur Lainnya Ada Bluetooth Ada Printer Terus Ada Antivirus Terus Ada Yang Dan Lain Lain Nah Itu Cara Lihatnya Nah Disini Kalau Misalnya Kita Mau Buka File Atau Misalnya Kita Mau Buka Foto Nah Kita Pilih Ini Ini Apa Namanya Ya File Explorer Nah Ini Gambarnya Ini Kayak File Nah Kita Semua Laptop Pasti Ada Disini File Explorer Nah Disini Ada Banyak Misalnya Kita Mau Buka Dokumen Nah Kita Klik Dokumen Ada Dokumen Nah Ini Tadi Ini Dalam Bentuk Word Tadi Microsoft Word Terus Ini Dalam Bentuk PDF Nah Itu Terus Misalnya Kita Mau Buka Foto Pix Nah Kalau Ada Fotonya Berarti Disini Ada Fotonya Nah Ini Kita Sama Kita Klik 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 Kiri Dua Kali Nah Nah Ini Ini Data 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 Yang Sudah Tersimpan Dalam Laptop Nah Ini Data Datanya Kita Mau Hidupkan Musik Ada Musik Nggak Disini Nah Ini Cara Membuka File Oke Kita Lanjut Lagi Nah Disit Tadi Oke Selanjutnya Nah Disini Saya Mau Ngasih Tahu Bagaimana Cara Copy Paste Cara Memindah File Misalnya Kita Mau Pindah Foto Foto Ke Flash Disk Atau Kita Pindah Foto Ke HP Kita Nah Contohnya Disini Saya Akan Mau Pindahkan File Foto Ke Flash Disk Nah Ini Disini Ada Masih ada Dua Data C Sama Data D Nah Saya Mau Masukkan Flash Disk Saya Ke USB Nah Disini Sudah Terdeteksi Flash D Saya Disini F Nah Misalnya Saya Mau Meng Copy Atau Memindahkan Misalnya Ini Kita Lihat Dulu Foto Nah Misalnya Foto Ini Cincin Nah Kita Tadi Sama Klik Kanan Nah Klik kanan Up Terus Pilih Copy Nah Setelah itu Kita Pilih Yang Flash Disk Tadi Klik Nah Kita Klik Sembarang Tempat Yang Kosong Klik Kanan Lagi Paste Nah Ini Cincin Sudah Terpini Atau Tercopy Di Flash Disk Yang Tadi Masih Ada Nah Itu Cara Copy Paste Berarti Kita Menggandakan Tapi Kalau Kita Mau Pindah Cut Dan Paste Berarti Kita Pindah Berarti Kalau Ini Nanti Kita Misalnya Gambar Yang Ini Nah Gambar Ini Brosur Ini Kita Cut Berarti Dia Pindah Ke Flash Disk Kita Cut Klik Kanan Pada Gambar Pilih Cut Atau C-U-T Pilih Cut Nah Kita Pilih Flash Disk Lagi Nah Klik Pada Tempat Yang Kosong Nah Atau Setelah Itu Paste Nah Ini Dia Pindah Yang Tadi Nah Ini Yang Satunya Tadi Nah Tadi Ada Dua Nah Dia Pindah Nah Itu Nah Juga Sama Kalau Kita Menggunakan Keyboard Sama Kalau Keyboard Itu Kalau Untuk Copy Copy Paste Atau Kita Menggandakan Kita Tinggal Tekan CTRL Plus C Nah Misalnya Ini Klik Kita Klik Kita Tekan Keyboard CTRL Plus C Nah Itu Terus Kita Misalnya Pindahkan Ke Yang Ini Tadi Misalnya Yang Lain Nah Yang Ini Kita Klik Keyboard CTRL Plus V Kita Pindah Di Sini Saja CTRL Plus V Nah Ini Jadi Kita Kalau Mau Menggunakan Keyboard Kalau Pindah Berarti Cut Tadi Berarti CTRL Plus X Setelah itu Kita Paste CTRL Plus V Sama Bedanya Yang X Sama C Tadi Nah Itu Kalau Menggunakan Keyboard Kalau Sudah Tadi Klik Kanan Tadi Sudah Bisa Kita Paling Secepatnya Menggunakan Tombol Keyboard Nah Itu Untuk Mempercepat Waktu Terus Selanjutnya Sama Ya Kalau Kita Mau Mindahkan Video Ya Sama Kita Pakai Keyboard Atau Pakai Klik Kanan Kita Open Untuk Membuka Kita Copy Untuk Meng-copy Atau Menggandakan Kita Cut Untuk Memindahkan Kita Nah Kalau Mau Mendelette Atau Nah Kita Mau Menghapus Klik Delete Nah Ini Berarti Kita Hapus Kalau Kita Mau Mengganti Namanya Misalnya Ini Logo Akhir Video Satu Kita Ganti Nama Rename Nah Kita Ganti Misalnya Logo Saja Logo Enter Ganti Namanya Itu Cara Mengganti Namanya Nah Tadi Ya Gimana Cara Copy Paste Cut Pindah Dan Lain Sebagainya Terus Nah Disini Saya Mau Ngasih Tahu Bagaimana Cara Mengganti Background Ini Nah Background Layar Nah Misalnya Kita Klik Kanan Pada Moss Atau Tosspad Nah Klik Kanan Kita Pilih Ini Personalize Nah 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 Ada Pilihan Ada Gambar Ini Ada Pantai Ada Gambar Gunung Nah Ini Nah Misalnya Kita Mau Pilih Gambar Foto Berarti Kita Pilih Bros Nah Nah Pilih Foto Misalnya Misalnya Mana Yang Mau Kita Kasih Nah Misalnya Ini Sketchur Nah Oke Nah Ini Nanti Kita Gambarnya Ganti Gambar Ini Nah Itu Nah Itu Saja Mungkin Tutorial Dari Saya Untuk Video Selanjutnya Tunggu Saja Video Selanjutnya Dari Saya Apalagi Yang Saya Bawa Bagikan Sebenarnya Masih Banyak Ya Ini Untuk Bagaimana Cara Menggunakan Laptop Bagi Pemula Masih Banyak Ini Cara Refresh Nah Ini Untuk Refresh Halaman Biar Laptop Tidak Lemot Klik Kanan Refresh Nah Itu Oke Cukup Sekian Tunggu Tutorial Saya Selanjutnya Sebelum Saya Akhiri Jika Kalian Suka Pada Video Saya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Jangan Lupa Juga Aktifkan Tombol Lonceng Nah Untuk Mengikuti Updatekan Saya Selanjutnya Oke Terima kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax